Salah satu adalah yang saya sebut, semakin menyempitnya ruang kebebasan sipil. Strong state yang dihadapkan pada weak societies. Nah, ini yang terjadi. PES kita semakin lemah, semakin takut. Banyak mimpin redaksi media, diundang ke istana sudah sangat senang. Ini kan? Banyak mimpin media, diundang redaksi, diajak ke luar negeri, sudah sangat happy misalnya. Black market for justice. Pasar gelap untuk keadilan. Di mana putusan itu diperjual belikan. Jokowi lima tahun terakhir ini menciptakan anti-klimaks. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih, netizen. Ini sahabat kita semua. Profesor Dr. Todung Mulya Lubis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, saya memperkenalkan ulang, walaupun kalian sudah kenal. Beliau ini adalah advokat senior, aktivis nih. Semua orang tahu kalau di dunia aktivis, Bang Todung ini dan terakhir mantan duta besar untuk Norwegia. Norwegia dan Islandia. Dan Islandia. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, ini kan abang ini boleh dikatakan ya punggawanya demokrasi nih kalau di Indonesia ya. Pastikan abang sedih nih melihat keadaan seperti sekarang. Kenapa saya katakan abang sedih? Kan abang bisa membandingkan nih. Abang udah hidup di dua rejim ya. Orde baru, kemudian reformasi, dan sekarang nih. Kalau kita tadinya berharap reformasi itu menghasilkan sebuah tatanan demokrasi yang mungkin menciptakan demokrasi yang sesungguhnya. Secara substansial. Tapi kan ternyata di era Jokowi ini demokrasi kayaknya dilululantahkan ya. Diinjak-injak gitu. Diinjak-injak. Diinjak-injak, Bang. Oleh penguasa. Sehingga kita jadi pesemis, Bang ya. Apakah demokrasi kita ini bisa kita kembalikan? Paling tidak seperti di awal-awal reformasi. Kan kita menikmati demokrasi sesungguhnya itu di awal-awal saja, Bang ya. Di 98. 99. 99. Dan sekarang kelihatannya masa depan demokrasi kita semakin suram ya. Wajah negara hukum kita itu kan melemah. Bahkan kalau saya lihat menemui di titik nadi ya. Hukum bukan lagi digunakan sebagai mengatur penguasa ya. Yang harusnya ketika hukum mengatur penguasa dia menjadi responsif. Melindungi warga. Namun hukum dijadikan alat sebenarnya kalau saya lihat. Dijadikan alat penguasa untuk mengkriminalisasi. Orang yang berada di tempat yang dikategorikan sebagai oposisi atau kaum kritis. Sekarang sepertinya begitu, Bang. Kalau menurut Bang Todungi, apa yang sedang terjadi sekarang? Ya saya setuju ketika dikatakan bahwa kita menikmati demokrasi pada awal-awal reformasi. Iya. Milu 1999 itu adalah tonggak kebangkitan demokrasi. Nah, kalau kita melihat majalah The Economist. Intelligence Unit. Dia membuat survei setiap tahun. Nah, demokrasi Indonesia diapresiasi pada waktu itu. Oke. Sebagai demokrasi yang penuh. Full democracy. Oke. Tapi belakangan ini, demokrasi Indonesia itu dianggap sebagai demokrasi yang cacat. Cacat ya. Jadi itu float democracy. Oke. Itu istilah yang dipakai oleh The Economist. Nah, kalau kita melihat satu buku yang cukup dikenal dan banyak dibaca di Australia dan di mana-mana sebenarnya. Demokrasi Indonesia itu disebut demokrasi yang stagnation. Stagnasi. Oke. From stagnation to regression. Oke. Jadi ini judul bukunya. Oke. Dan menurut saya, itu betul. Kalau cuma stagnasi kan dia jalan di tempat. Oke. Kalau regression dia mundur ke belakang. Mundur. Nah, ini yang terjadi. Nah, memang kalau kita melihat pilpres, melihat banyak fenomena yang lain, kita memang punya alasan untuk tidak optimis. Tapi kan tidak boleh kita tidak optimis untuk membangun bangsa ini. Nah, kenapa? Karena menurut saya, banyak bukti yang kita bisa ungkapkan. Salah satu adalah yang saya sebut, semakin menyempitnya ruang kebebasan sipil. Oke. Ini berbahaya ya? Iya. Ruang kebebasan sipil ini sangat berbahaya karena inilah tempat demokrasi itu bersemai. Nah, ketika civic space itu menyempit, banyak yang tidak bisa dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oke. Salah satu yang terjadi akibat berosotnya civic space ini, ruang kebebasan sipil ini, yang kita lihat adalah munculnya fenomena strong state, negara kuat. Nah, tidak ada yang salah dengan negara kuat. Karena sebagai negara besar, kita mesti punya negara yang kuat. Tapi, strong state tidak diimbangi dengan strong society, masyarakat yang kuat. Jadi, strong state versus weak societies. Nah, fenomena ini yang menurut saya, semakin lama semakin membuat demokrasi itu sulit untuk tumbuh, berkembang. Kalau fenomena ini kita lanjutkan, biarkan, tidak diperbaiki, ya pastilah kita akan berjalan di tempat selamanya gitu. Ya, demokrasi kita itu ya disebut demokrasi prosedural, bukan demokrasi substantif. Oke. Nah, ini sendiri sebetulnya sesat. Oke. Saya bilang sesat, kenapa, Bung Abraham? Demokrasi prosedural pun sudah dilanggar. Ya kan? Nah, coba kita lihat pada waktu Pilpres. Oke. Ya, namanya prosedural, itu mesti dipenuhi. Oke. Tapi kan banyak prosedur yang tidak dipenuhi. Lihat aja tuh yang namanya putusan MK nomor 90. Itu kan, persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang sudah baku, itu diubah oleh putusan MK. Oke. Jadi, secara prosedural sendiri sudah dilanggar. Ya kan? Nah, partai politik yang diverifikasi tidak lolos, itu lolos. Pada akhirnya. Dipaksakan? Dipaksakan itu lolos. Nah, ada apa ya? Seperti PSI ya? Seperti PSI, seperti yang lain-lain. Oke. Nah, sebetulnya, ini adalah bagian dari, ya, akomodasi-akomodasi politik, ya, untuk menarik partai politik ke dalam, ya, sistem yang tidak demokratis itu. Partai-partai ini dijadikan sebagai bagian dari koalisi yang besar, ya, dan mereka yang tidak masuk dalam koalisi itu, ya, akan tersingkir. Nah, inilah. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena adanya negara kuat, strong state, ya, strong state, ya, strong state yang dihadapkan pada weak societies. Nah, ini, ini yang terjadi. Nah, kenapa kita menghasilkan, ya, pemberitahan yang baru sekarang dari Pilpres, itu semua partai politik, kecuali satu partai PDIP, ya, Oke, semuanya masuk dalam koalisi. Nasdem memang tidak ada dalam kabinet. Oke. Tapi, dia kan masuk dalam koalisi itu. PDIP enggak? PDIP tidak masuk. Budi Gunawan bukan representasi PDIP? Budi Gunawan dekat dengan PDIP dulu, ya, tapi... Bukan, bukan. Yang saya tahu, ya, dia bukan kader partai PDIP. Oke. Bukan kader partai PDIP. Jadi, kalau semua partai masuk dalam kekuasaan, ya, enggak ada demokrasi. Ya, nah, ini cuma ada satu partai di luar. PDIP? PDIP. Dia bukan, bukan oposisi. Ya, karena dalam sistem presidensial, oposisi tidak dikenal. Oke. Jadi, yang ada itu adalah kekuatan penyeimbang, atau countervailing power. Itu istilahnya. Nah, menurut saya, sama saja kekuatan penyeimbang sama oposisi, kalau berada di luar pemerintahan, ya, oposisi juga. Ini kan semantik saja. Oh, istilahnya. Semantik saja. Kalau saya sih, tidak terlalu kaku melihat seperti itu. Nah, yang saya perhatikan adalah memang dalam konteks melemahnya ruang kebebasan sipil ini, ya, partai politik semakin tidak berdaya. Semakin tidak berdaya. Tidak berdaya atau tidak mandiri? Dua-dua. Oke. Dua-dua. Tidak mandiri itu begini. Oke. Tidak mandiri secara, apa ya, secara politik, tidak mandiri secara logistik. Nah, logistiknya tergantung semua pada kekuasaan. Oke. Nah, di Indonesia ini partai politik itu tidak dihidupi oleh uang iuran, ya, anggotanya. Oke. Dihidupi oleh pengurusnya. Pengurusnya dapat uang dari mana? Dari keberadaan mereka di pemerintah. Karena pemerintah itu kan punya APBN yang besar, punya banyak proyek, dan mereka ini punya banyak pengadaan. Oke. Nah, pengadaan itu besar. Nah, kita kan melihat pengadaan pembuatan jalan tol, pengadaan pembuatan airport, pengadaan pembuatan jembatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan semua kementerian itu punya proyek, anggotanya besar. Oke. Nah, jadi, apakah di situ ada penyimpangan? Apakah di situ ada korupsi? Ya, bisa saja. Dan kenapa orang merebut-rebut untuk menjadi bagian dari pemerintahnya? Karena sumber keuangan partai itu memang datang dari situ. Oh, oke. Itu, cuman kan Prabowo sudah mengatakan, oke, tapi kan uang kita besar, APBN kita besar, tapi jangan ya... Dikorupsi? Dikorupsi, jangan ya mencari uang secara salah. Nah, tapi, ya kita lihat aja, kita banyak contoh sih, banyak pejabat-pejabat yang ditangkap, ditahan, disita, dan... Itu tidak hanya eksekutif, tidak hanya legislatif. Kemarin, Bung Abraham, mantan pejabat Mahkamah Agung, bayangkan, ada uang hampir 1 triliun rupiah. Tambah emas. Cash, cash tuh, uang tunai. Nah, saya nggak bisa bayangin tuh, uang sebanyak itu. Nah, ini kan baru satu pejabat nih. Nah, bayangkan pejabat-pejabat lain di instansi yang lain. Nah, jadi kalau ini ya, yang terjadi, memang tidak bisa tidak semua partai itu ya hanya akan membebek untuk menjadi penguasa. Dan itu yang terjadi sekarang ya, Pak? Nah, itu yang terjadi. Jadi, saya nggak ngerti misalnya partai besar, Bung Abraham. BDIP nomor satu. Oke. Dia punya capes. Oke. Punya cawapes. Bagus. Golkar tuh partai nomor dua terbesar. Oke. Tidak ada tuh. Golkar mencalonkan presiden atau wakil presiden. Seharusnya, sebagai partai terbesar nomor dua, dia mesti maju sebagai capes dan cawapes. Bukan bergabung dengan koalisi yang lain. Itu demokrasi yang sehat ya? Ya, menurut saya partai kan punya kebanggaan ideologis. Oke. Jadi, yang tidak ada itu adalah garis ideologis yang jelas. Yang ada itu adalah rame-rame bagi-bagi kekuasaan. Berarti partai di Indonesia tidak punya garis ideologis yang jelas? Even itu PDIP? PDIP masih ada. Sedikit. Masih ada. Dia merhaen kan? Merhaenisme yang... Nah, kerakyatan, betul nasionalisme. Tapi yang lain-lain. Menurut saya, ya... Tidak jelas? Sama sekali tidak jelas. Saya berharap PKS, betulnya. Menjadi partai yang ideologis. Oke. Tapi belakang kan behaviornya, perilakunya sama aja dengan partai-partai yang lain. Ngejar kekuasaan? Ngejar kekuasaan juga bagi-bagi kursi juga, bagi-bagi proyek juga akhirnya. Nah, ini kita lihat contoh-contoh kasus orang-orang partai yang dulu diseret oleh KPK. Oke. Anda tahu sendiri, Bunga Bram. Jadi, nggak ada tuh yang namanya partai beneran di Indonesia. Jadi, kalau saya katakan tadi bahwa strong state itu terjadi, ya kena kondisi objektifnya seperti ini ya. Tidak bisa tidak. Dia akan jadi sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Nah, di mana kontrol sosial? Sebenarnya kontrol sosial itu... Jangan dulu, Pak. Sebelum kontrol sosial, saya mau tanya. Ini kan strong state. State, ya. Tapi ruang kebebasan sipil melemah. Seharusnya kalau yang bagus itu strong state, dan ruang kebebasan sipil juga kuat. Itu yang harusnya iang-iang. Harusnya, ya. Itu yang menjanjikan sebuah demokrasi kalau begitu tatanannya. Tapi karena strong state, terus kemudian ruang sipil melemah, berarti demokrasinya ini diambang kehancuran. Ya, itu konsekuensinya. Oke. Nah, kenapa ruang kebebasan sipil melemah? Kenapa ada strong state? Oke. Dan apa yang terjadi setelah strong state itu semakin kuat? Oke. Nah, saya tadi menyebutkan media, setelah ya. Satu partai politik. Partai politik itu bagian dari satu kekuatan yang seharusnya menjadi kontrol sosial dan kontrol politik terhadap kekuasaan. Tapi ketika dia masuk pada kekuasaan, hampir semuanya, ya tidak ada kontrol politik lagi. Pada pemerintah. Nah, media sebetulnya memainkan peran. Karena dalam teori hukum tata negara, kita kan mengenal apa yang disebut trias politika. Oke. Ada eksekutif. Legislatif. Ada legislatif. Ada yudikatif. Oke. Tapi kan ada kekuatan keempat, cabang kekuasaan keempat. Namanya media. Kebebasan pers. Bebasan pers itu the fourth state. Oke. Dalam istilahnya. Kalau kebebasan pers itu jalan seperti yang kita harapkan. Nah, dia bisa menjadi kekuatan yang melakukan kontrol sosial dan politik yang sangat efektif terhadap kekuasaan. Tapi kan kita melihat bahwa pers kita semakin lemah, semakin takut. Kenapa? Karena memang, ya, dari atas sudah mulai dikooptasi. Banyak mimpin redaksi media. Ya, diundang ke istana sudah sangat senang. Ya kan? Banyak mimpin media, dikredaksi, diajak ke luar negeri. Ya kan? Sudah sangat happy misalnya. Yang aja itu belum tentu pemerintah. Tapi mungkin kepanjangan tangan pemerintah. Mungkin pengusaha. Yang tiba-tiba, ya, seolah-olah mendapat mandat untuk melakukan penjinakan seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi media sekarang ini memang sangat membatasi diri dan sangat menyensor diri sendiri. Malah saya tahu, ada media yang punya blacklist. Nama-nama orang yang tidak harus diundang ke media untuk, kalau ada talkshow. Nah, ini hal-hal semacam ini. Termasuk salah satu, Bang Todung, ya, di blacklist. Nggak tahu saya. Ya, tapi ya, saya tahu bahwa banyak, ya, cerita seperti itu. Nah, saya melihat, ya, memang media itu juga, ya, tergantung pada iklan. Tergantung pada komersial. Nah, proyek-proyek itu kan banyak. Itu airtime itu kan dijual. Airtime itu dijual, lantas, ya, bisa dibeli. Nah, yang beli kan bisa perusahaan, bisa pemerintah, bisa BUMN. Jadi, ya, hal-hal semacam ini membuat kebebasan, ruang kebebasan sipil itu semakin menyempit. Termasuk kebebasan persnya, ya. Nah, kemudian terjadi hal yang sama pada masyarakat sipil, civil society. Ya, juga. Bang, tunggu dulu. Tadi itu kan Abang bilang, seharusnya kebebasan pers itu menjadi sebuah yang kita harapkan. Karena salah satunya kan, kalau kita lihat trias politikal, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kekuatan keempat itu kan media, kebebasan pers. Tadi Abang bilang itu susah diharapkan karena pimpretnya juga dikooptasi. Apakah selain pimpret dikooptasi yang menyebabkan sampai kebebasan pers, media yang harusnya sebagai sosial kontrol tidak menjalankan fungsinya, karena media-media di Indonesia itu dimiliki oleh pemilik modal? Apakah itu bukan salah satu faktor juga? Kan kalau kita lihat hampir semua media di Indonesia itu dimiliki pemilik modal? Memang. Memang. Konglomerat, konglomerat. Mungkin hanya tempo, Bang. Hampir semua media yang besar itu dimiliki oleh pemodal. Oke. Nah, sebetulnya sih tidak salah. Tidak salah ya. Tetapi, mesti ada etika yang sangat kuat dalam tubuh media itu. Mereka itu tidak semata-mata terikat pada kode etik jurnalistik, tapi etika politik. Oke. Etika politik itu ya misalnya mereka ya betul-betul tidak memihak. Tidak berpihak ya. Nah, itu salah satu misalnya. Mereka juga tidak mau terlalu mesrah dengan kekuasaan. Oke, menjaga jarak ya. Menjaga jarak dengan kekuasaan. Nah, tapi kan ada hubungan yang saya lihat cukup mesrah ya. Terjadi pada media dan kekuasaan. Dan itu buat saya yang pernah hidup pada zamannya Indonesia Raya, saya nggak tahu Bunga Abraham pernah dengar Indonesia Raya atau nggak ya, pimpinan Pak Murtar Lubis. Iya. Dan hidup pada zaman harian kami. Iya, iya. Dan koran seperti Abadi dan Nusantara. Mereka itu betul-betul bebas. Betul-betul bebas, betul-betul kritis, kan? Punya hubungan baik, tapi ada jarak. Nah, itu yang saya tidak temukan pada media yang sekarang ini. Jadi, berarti media sekarang kalau menurut kacamata Buntodong, dia tidak menjaga jarak dan kekuasaan? Ya, paling tidak dari level atasnya yang memang seperti itu. Ya, memang ada media lain yang masih bertahan untuk memelihara independensinya dan imparsialitasnya. Tapi kan kita memang tertolong juga oleh adanya media sosial. Ada podcast, ada YouTube, ada TikTok. Itu sih media yang nggak ada polisinya. Nggak ada polisinya, nggak ada jaksanya, nggak ada pengadilannya. Yang membatasi mereka adalah hati nurani mereka. Kalau hati nurani mereka sudah bobrok, ya mereka bisa bikin apa aja dan mereka bisa menjual podcastnya mereka pada pemilik modal juga, kan? Nah, tapi kalau dia masih punya hati nurani, dia akan bicara mengenai keadaan apakah itu hukum, apakah itu politik, sosial, antropologi, apa adanya. Karena hati nurani itu kan bicara mengenai loyalitas kita kepada negara, kepada bangsa, kepada rakyat. Dan itu akan selalu seperti itu. Nah, tapi paling tidak ada ruang. Di mana podcast-podcast ini bisa menggunakan ruang-ruang sipil itu untuk membangkitkan dan menguatkan kesadaran kita untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih demokratis. Oke. Itu yang saya kira sih patut kita apresiasi. Oke. Nah, tapi kan tidak cukup hanya podcast aja, kan? Ya, masakan juga mesti ikut. Ya, civil society juga mesti ikut. Karena pilar pernegara itu ya tiga sebetulnya. Oke. Satu, pemerintah. Oke. Kedua, bisnis, sektor bisnis, dunia usaha. Ketiga, civil society. Masyarakat sipil. Ya, masyarakat sipil. Kalau tiga-tiga ini bisa saling isi-mengisi, waduh, Indonesia kalau mau disebut mencapai Indonesia emas tahun 2045 pasti bisa. Tapi karena ketiga pilar ini tidak jalan. Tidak kokoh, tidak jalan, ya kan? Nah, yang kuat cuma state. Oke. Yang lain ini agak rapuh, ya memang sulit untuk bisa optimal, sulit untuk bisa efektif. Masyarakat sipil itu bagaimana kalau menurut pandangan bentuk? Kalau dulu masyarakat sipil, lu Abraham ya, kita ini kuat kenapa? Pada jaman Orde Baru maksudnya. Karena kita itu satu-satunya kekuatan di luar pemerintahan yang berani, tidak takut, ya. Dan hanya punya satu musuh, Orde Baru, Suharto. Satu musuhnya. Nah, itu yang menyatukan kita semua. Oke. Jadi apakah LSM, apakah itu Ormas, ya. Seperti NU misalnya. LSM seperti LBH, seperti Walhi. Semua akhirnya bersatu. Memang punya agenda masing-masing, Walhi punya agenda lingkungan, LBH punya agenda bantuan hukum. Oke. Tapi kan tujuannya adalah untuk menghadapi autoritarianisme. Oke. Yang dijalankan oleh Suharto. Pada waktu itu. Nah, sekarang sulit untuk mengatakan kita punya satu musuh, gitu. Malah dianggap pemberitaan ini kan juga adalah hasil dari reformasi. Banyak juga yang masuk ke dalam. Para aktivis. Berkabung. Ini termasuk aktivis. Oke. Masuk ke dalam. Nah, saya sebetulnya sih tidak menyalahkan mereka, kan itu hak politiknya mereka. Oke. Tapi ketika kekuasaan semakin merusak demokrasi, kekuasaan semakin... Refresif? Regresif dan repressive, nah kita juga harus tahu diri, gitu. Apakah kita akan tetap menjadi bagian dari kekuasaan atau tidak. Nah, di sini kan banyak orang larut dengan kekuasaan. Oke. Karena kekuasaan itu begitu menggoda, gitu. Nah, kekuasaan itu punya banyak opportunity untuk melakukan sesuatu dan untuk dimonetisasi. Nah, monetisasi inilah yang saya kira sih kita tidak bayangkan ketika kita menjadi masyarakat sipil. Selalu ada peluang bisnis, selalu ada peluang ini, peluang itu, dan itu yang mau diambil atau enggak. Nah, banyak orang yang... Selalu menggoda ya? Iya. Banyak orang yang tidak kuat imannya, ya kan? Oke. Kuat imannya, tiba-tiba ikut. Nah, inilah. Jadi, sisa-sisa masyarakat sipil yang ada sekarang bukannya tidak baik, ya. Bukannya tidak kuat, tidak aktif. Tapi, ya, tidak sekuat dulu, ya. Dan anak-anak yang masuk dalam masyarakat sipil sekarang, itu banyak juga yang kita sebut sebagai job seekers. Orang yang tidak dapat pekerjaan di tempat-tempat lain, tiba-tiba kerja di masyarakat sipil. Bukan panggilan hati nuran. Bukan panggilan hatinya. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba dia dapat panggilan lain, ya pasti pindah. Nah, ini yang terjadi pada masyarakat sipil. Jadi, menurut saya, ya tugas kita lah. Saya tuh nanya begini, Bung Abraham. Saya kan jadi dosen, mas. Oke. Saya ngajar di UI, ngajar di UGM. Oke. Nah, saya selalu tanya tuh kepada mahasiswa, kalau kita membuka aku, eh, kamu mau jadi apa? Ya? Ya. Nah, siapa yang mau jadi hakim? Tunjuk tangan. Mungkin hanya satu. Oke. Siapa yang mau jadi jaksa? Ya, lebih mungkin, ya. Lawyer. Ya, siapa yang mau jadi lawyer? Banyak, tuh. Siapa yang mau jadi pengusaha? Ya, cukup banyak. Nah, yang saya mau katakan adalah, Mereka tuh nggak melihat profesi seperti hakim itu penting. Nah, saya tanya, siapa yang mau jadi masyarakat sipil? Mau gabung LSM? Nggak ada. Hampir nggak ada. Nah, jadi yang masuk ke LSM itu kan sedikit sekali. Walaupun saya tahu ada beberapa di antara mereka yang bergabung. Oke. Nah, ini, ini betul-betul beberapa anak muda yang betul-betul sangat komit, ya. Nah, itu buat saya penting. Makanya waktu dua hari yang lalu saya ceramah di Fakultas Hukum. Oke. Acara Iluni. Memberikan motivasi kepada anak-anak yang baru lulus Fakultas Hukum. Oke. Saya bilang pada mereka, yang paling penting dalam profesi ini adalah integritas dan empati. Karena hampir ya banyak orang yang tidak punya integritas dalam profesi hukum ini. Dan juga tidak punya empati. Makanya kamu tuh harus ya spend time menghabis, menghabis, mekerja pada beberapa waktu di lembaga seperti LBH, lembaga konsumen, walhi, greenpeace, supaya kamu punya empati, gitu. Nah, baru kamu kerja di tempat lain setelah itu. Ya, harus memulai perjalanan yang panjang dulu ya. Saya bilang pada anak saya, anak saya waktu baru lulus saya suruh kerja di kontras. Ya kan? Magang. Ya kan? Ya. Nah, menurut saya sih itu membantu, gitu. Saya juga mengalami hal itu sebagai, ya, lawyer. Dulu kan saya bukannya... Langsung tiba-tiba. Langsung tiba-tiba jadi, ya, lawyer. Profesional. Advokat profesional seperti sekarang. Tadi kan saya di LBH juga dulu. Sama kita semua, Bang, ya. Kita memulai karir lewat masyarakat sipil, kan. Oke, Bantu Duh. Ini menarik nih. Kita membicarakan bahwa sekarang yang terjadi strong state, negara begitu kuat, walaupun itu tidak salah. Negara harus kuat. Tapi yang membuat kita prihatin karena ruang, ya, ruang kebebasan sipil itu menjadi melemah. Sehingga tidak terjadi kesimbangan. Karena tidak terjadi kesimbangan, maka ini ancaman bagi demokrasi kita. Menurut Bang Todung, nih, kalau kita melihat fenomena, ya, kita tarik ke dalam konteks fenomena yang terjadi sekarang gini. Ini kan kita sudah lihat, nih, bahwa karena ada kondisi yang seperti tadi yang kita jelaskan, misalnya di satu sisi strong state, kemudian di sisi lain terjadi melemahnya kekuatan sipil, maka kekuasaan itu dengan mudah, ya, dengan mudah memakai hukum sebagai alat. Alat untuk melanggengkan, atau alat untuk mereferesi kekuatan-kekuatan sipil. Kalau menurut Bang Todung, apakah fenomena ini semakin besar di era pemerintahan Jokowi dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya? Kalau kita bisa lihat dalam konteks kemarin, ya, pilpres, itu kan kelihatan sekarang. Sebetulnya, sih, ketika kita memulai reformasi, ini kan agenda kita yang paling penting untuk memperkuat institusi negara hukum. Nah, kita melakukan reformasi dengan semboyan yang sangat tegas, ya, melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga, ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu? Satu, membuat pemisahan antara yudikatif dengan eksekutif. Nah, ini penting karena pada jaman Orde Baru, yang namanya yudikatif itu, itu kan dikelola oleh Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung. Dua atap, kan? Ya, ya. Nah, jadi kita bikin satu atap. Nah, dengan harapan tidak ada campur tangan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif. Jadi dia mandiri betul, ya? Dia mandiri betul. Dari semua segi budget, dari segi policy, dari segi training, segala macam. Nah, itu satu. Nah, kedua, kita mendirikan Mahkamah Konstitusi. Kita mendirikan juga Komisi Judisial. Ini kan semua tujuannya satu, untuk memperkuat lembaga yudikatif ini. Nah, kemudian kita juga mendirikan KPK, Komisi Persesan Korupsi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa korupsi itu begitu masif di tubuh pengadilan. Nah, semua ini seharusnya bisa membuat negara hukum ini menjadi kuat. Nah, tapi kan belakangan kita melihat. Kekuasaan itu lebih kuat. Nah, kuasaan inilah yang mulai menggerogoti kekuatan dan kebebasan lembaga-lembaga peradilan ini. Oke. Nah, apa yang terjadi? Ya, Bung Abram tahu. Pelemahan KPK melalui revisi undang-undang KPK yang sebelumnya didahului oleh Judisial Review, oleh segala macam pengurangan anggaran, oleh penarikan penyidik, kepolisian, dan sebagainya. Itu dimulai dari itu semua. Banyak sekali Judisial Review. Tapi, kemudian juga ada revisi undang-undang. Kan cuma berhasil pada tahun 2019. Oke. Nah, itu sebetulnya yang membuat KPK tamat, sebetulnya. Selesai, ya. KPK itu sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, Mahkamah Konstitusi juga seperti itu. Padahal ini kan penjaga konstitusi. Nah, Mahkamah Agung sudah punya otonomi, karena itu satu atap, tapi ternyata gagal melakukan revolusi mental di dalam. Gagal membangun kesadaran dan kebanggaan bahwa lembaga yudikatif itu adalah benteng keadilan. Jadi, dia gagal memperbaiki budaya organisasinya. Gagal. Governancenya jelek. Jadi, apa yang dikatakan oleh beberapa pengamat, bahwa pengadilan itu adalah black market for justice. Ya kan? Pasar gelap untuk keadilan. Di mana putusan itu diperjual belikan. Nah, itu yang terjadi. Jadi, kalau sudah keadaan seperti ini, kekuasaan kan tinggal bilang aja pada mereka. Jadi, APH itu menjadi alat kekuasaan dalam kriminalisasi. Apakah itu kriminalisasi bisnis, apakah itu kriminalisasi politik. Seperti kasus Tom Lembong itu? Nah, itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Oke. Saya sangat concern dengan apa yang menimpa Tom Lembong. Oke. Kasus yang dituduhkan kepada Tom Lembong itu kasus yang terjadi 10 tahun yang lalu. 2015. 2015. Dan baru dibongkar sekarang. Nah, saya juga tidak mengerti kebijakan itu bisa dikriminalkan. Oke. Karena kan saya nggak percaya bahwa Tom Lembong itu memperkaya diri sendiri. Atau orang lain. Atau orang lain. Setahu saya, dia itu orang yang punya prinsip, orang yang cerdas, orang yang jujur. Oke. Nah, kasus ini yang mengingatkan saya bahwa apapun bisa terjadi terhadap mereka yang tidak disukai. Jadi like and dislike, ketidaksukaan itu bisa menentukan. Nah, siapa yang melakukan ini? Kalau mau mengkriminalisasi dia, kenapa nggak dari dulu? Oke. Nah, ini seolah-olah. Ini kan terjadi setelah Pilpres. Oke. Setelah pembentuan baru terjadi. Oke. Ya. Nah, apakah ini bagian dari satu Skenario. Skenario untuk ya menghabisi orang-orang yang Kritis. Kritis misalnya. Orang yang tidak disukai. Dia cukup kritis loh pada zaman Pilpres. Oke. Saya melihat dia memberikan beberapa pernyataan yang cukup keras. Nah, apakah ini dilakukan oleh pemerintah yang sekarang atau pemerintah sebelumnya ini pertanyaan yang ada pada publik. Kenapa ini terjadi tiba-tiba? Dan dia itu bekas menteri loh. Bekas ketua BKPM. Saya melihat dia di TV, di Borgo, segala macam. Saya bilang, aduh, kok apa ya, kok jadi seperti teroris, seperti kriminal ya, pencuri. Pencopet di pasar ya. Itu sangat tidak manusiawi gitu. Oke. Jadi ini kan menimbulkan apa yang disebut budaya takut. Ya. Climate of fear. Oke. Climate of fear. Jadi ini semacam teror terhadap orang-orang yang kritis ya? Bisa ditapsikan seperti itu. Makanya saya melihat, waduh, ini tren yang sangat-sangat tidak sehat. Nah, saya katakan, begitu kenapa? Karena saya ini kuasa hukum ya, dalam Pilpres, dalam sekretar Pilpres kemarin. Nah, selama enam bulan, kita kan mengamati, mengobservasi, dan menerima laporan. Banyak laporan yang kita terima dari daerah, bahwa kepala-kepala desa itu dipanggil, ya kan? malah ada gugatan di pengadilan kan? Ada yang diseret ke pengadilan. Nah, untuk tuduhan misalnya, ya, kinerjanya tidak bagus, ada kebocoran, ada korupsi, ya, ini, cara ya? Ini cara untuk mengintimidasi. Kalau misalnya ada korupsi, bongkar aja. Tapi jangan pada zaman Pilpres, dong. Ya kan? Sebelum itu, ya kan? Kalau mau dilakukan. Tapi ini kan seolah-olah orang diancam, orang dikriminalkan. Diteror ya? Aparat penegak hukum menjadi bagian dari itu semua. Nah, inilah yang tadi Anda tanyakan, Bung Aparat. Jangan dulu, Bang. Berarti aparat penegak hukum dipakai oleh penguasa untuk melakukan teror. Oh ya? Untuk melakukan teror, kriminalisasi, ya kan? Segala macam itu. Itu sangat jelas. Kalau kita mendengar laporan ya. Kan Bang Godung tahu nih? Iya lah, orang kecil itu, apalagi kepala desa, gemetar tuh. Kalau dipanggil, polisi. Polisi, ditelepon, pasti gemetarlah. Biar polsek dia udah ketakutan. Udah ketakutan, ya kan? Nah, itu akan mengubah mindset-nya dia. Mengubah perilakunya dia. Jadi, kalau kita bicara mengenai demokrasi yang dikatakan prosedural, ya demokrasi prosedural juga tidak dilaksanakan. Demokrasi substantif apalagi, gitu. Dua-dua ini, kan kita ini selalu membela diri secara prosedural demokrasi itu udah jalan. Ada pemilu setiap 5 tahun. Itu yang dianggap demokrasi. Ada pilkada. Tapi kan, pemilu seperti apa, pilkada seperti apa. Nah, ini juga kita mulai mendapat berita di daerah, misalnya. Bahwa sudah ada intervensi kekuasaan. Di pilkada ini? Di pilkada ini. Oke. Ya. Saya misalnya dapat berita dari teman-teman yang di lapangan. Di mana itu, Bang? Terjadi, misalnya, di Sumatera Utara. Jadi di Jawa Tengah. Oke. Di Sulawesi Utara. Itu ada di TV juga. Oke. Nah, saya mendengar... Jadi, Bang, berarti praktek intimidasi seperti di pilpres, dilakukan lagi sekarang di pilkada? Ya, ini di beberapa provinsi, suasana pilkadanya seperti suasana pilpres. Oke. Nah, saya dengar tuh pernyataan saudara Dedy, si Torus. Oke. ya, di DPR. Oke. Ketika ada mendagri datang ke DPR. Nah, dia mengatakan di mana-mana dia mendapat laporan bahwa pihak penegak hukum itu membanggil kepala desa. Ya kan? Oke. Menghancam kepala desa. Nah, mula-mula dikatakan itu oknum. Oknum polisi. Tapi kalau itu masif, ya kan? Di berbagai tempat, di satu provinsi, di beberapa provinsi, apakah itu oknum? Kita ini bukannya lebih maju ke depan, tapi kita mundur ke zaman yang lebih primitif keadaan sekarang ini. Ya, makanya ini yang saya katakan tadi, buku yang ditulis oleh Thomas Power dan Eva Warburton. Oke. Ya. Democracy in Indonesia from stagnation to regression. Itu betul. Kita bukan lagi jalan di tempat, kita mundur ke belakang. Ya. Kita mundur ke belakang. Makanya Jokowi lima tahun terakhir ini menciptakan anti-klimaks. Klimaks pada zamannya SBI kan demokrasi masih bagus lah ya. Saya harus akui ya. Komitmennya terhadap pembesaran korupsi juga masih kita rasakan. Kita apresiasi ya kan? Kita rasakan. Dia sendiri dihadapkan pada besannya. Pengabang sama tahu kan? yang ya akhirnya ditahan. Tapi kan dia tidak cawe-cawe. Cawe-cawe. Ya kan? Nah, jadi masih oke pada Jokowi itu. Nah, pemerintahan Jokowi juga awal-awalnya memberi harapan yang luar biasa. Harapan? Ya dong. Kan orang yang datang dari satu kota kecil, bukan bagian dari elit politik. Ya kan? Masuk di gorong-gorong. Masuk di gorong-gorong. Kemudian ya memberikan kesan sangat berpihak populis. Dulu Bang Todung simpati sama dia? Oh iya, saya dulu mendukung dia. Saya mendukung dia. Sekarang? Kemudian setelah periode kedua, nah ini regresi itu terjadi. Makanya saya sebut anti-klimaks tadi. Jadi Jokowi anti-klimaks? Ya menurut saya anti-klimaks. Dengan semua yang terjadi pada Pilpres dan sebelumnya, ya menurut saya anti-klimaks itu. Kan? Ya, Bung Abram tahu KPK jadi revisi undang-undang kan pada periode kedua. MK juga mulai diotak atik undang-undangnya pada zaman periode kedua. Cawe-cawe dilakukan. Bansos itu juga dibagi begitu masif. Di periode kedua? Ya, periode kedua. Padahal kan Bansos itu ada jadwalnya sendiri. Ada timetablenya. Dan ya banyak ceritalah benar itu. Kan ada saksi-saksi yang hadir di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Ya buat saya, ya semua ini ya seharusnya menyadarkan kita bahwa ya kita mundur ke belakang. Berarti menurut Bang Todumi kalau saya bisa simpulkan, kalau salah diluruskan Bang, bahwa ternyata di dalam pemerintahan Jokowi lebih tepatnya di periode kedua, dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Ya. dan pelanggaran-pelanggaran itu termasuk pelanggaran hukum kan? Ya, ya. Ya saya kasih kalau misalnya kita melihat kasus demi kasus akan bisa kelihatan. Ya kan? Oke. Ya jadi ya kembali misalnya putusan MK nomor 90. Oke. Tapi kan pasti tidak diakui dong. Ya. Pasti di Bantan. Cuman kan kita sebagai sarjana hukum, sebagai warga negara punya hak untuk membuat penilaian, observasi berdasarkan data-data yang ada. Oke. Apalagi dalam kasus putusan MK nomor 90 itu jelas kok ada putusan MK-MK. Oke. Ya kan? Yang mengatakan disitu terjadi pelanggaran etika. Tapi sebetulnya kan kalau lihat ya bukan semata-mata pelanggaran etika. Pelanggaran aku. Iya. Makanya ini ini yang saya kira jadi apa ya? Catatan? Jadi beban pemerintahan Prabowo. Oke. Menurut saya ya. Oke. Ya. Karena ya pasti akan selalu ada pertanyaan mana hal ini. Oke. Bang. Karena tadi Abang bilang bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu bukan sekedar pelanggaran biasa. Sebagai orang hukum Abang katakan bahwa itu termasuk pelanggaran-pelanggaran hukum. Bukan cuma etika ya. Semua dilanggar. Apakah karena Pak Jokowi ini dijuga telah melakukan pelanggaran hukum maka kita harus meminta pertanggung jawaban dia secara hukum pula. Walaupun dia sudah berhenti jadi presiden. Karena kan begini Bang. Kita ini gak punya tradisi seperti di Korea atau gak usah jauh-jauh Korea Bang. Di Malaysia sekarang dia sudah mulai tradisi itu ya. Membawa Najib ke proses hukum. Apakah seharusnya Indonesia melakukan itu terhadap Jokowi agar supaya presiden-presiden selanjutnya tidak meniru kesalahan-kesalahan yang dilakukan Jokowi. Ya dulu sebetulnya proses hukum terhadap Soeharto pernah dimulai. Tapi kan tidak pernah bisa jalan karena kan Soeharto terus-menerus sakit. Jadi proses itu terhenti. Dan kita maklumi karena dia sudah tua dan sakit ya. Jadi equality before the law itu kita akui dan kita tegakkan setelahnya. Kita anut. Jadi siapapun kalau memang terbukti melakukan pelanggaran hukum tidak ada yang kebal terhadap hukum. Nah disini memang di kalangan ahli hukum tata negara ya ada perdebatan. Saya setuju ya bahwa Korea Selatan itu sangat progresif menegakkan hukum sampai beberapa mantan presiden presidennya diseret ke pengadilan dan ada yang dihukum. Walaupun persoalan kecil lah ya. Tapi kan tidak semua negara seperti itu. Ya Amerika sendiri memang sedang berdebat mengenai hal ini. Mengenai imunitas mantan presiden. Apakah dia masih punya imunitas atau tidak. Nah Trump ini kan sudah diadilin di beberapa pengadilan. Nah dipertanyakan apakah dia masih punya imunitas atau tidak sebagai mantan presiden. Tapi banyak mengatakan dia tidak punya imunitas itu. Nah perlibatan semacam ini harus dibuka di Indonesia ini supaya ya betul-betul mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus bertanggung jawab secara hukum. Bahwa dia mendapatkan pembelaan ya tentu saja boleh mendapatkan pembelaan karena tidak tidak ada satu orang pun yang tidak boleh mendapatkan pembelaan. Tapi proses semacam ini kan proses yang normal wajar dalam sebuah negara hukum. Nah jadi kalau saya sih tidak mengatakan tidak boleh ya itu sih satu hal yang harus dilakukan dalam menegakkan hukum. siapapun yang bersalah bisa diseret ke penganilan. Termasuk Jokowi? Siapapun. Siapapun. Abang ini kan pakar hukum nih ilmuwan hukum apakah Abang melihat bahwa Jokowi ini memenuhi syarat untuk diminta pertanggung jawaban hukum? Saya hanya bicara prinsipnya dulu. Prinsipnya setiap orang harus dipertanggung jawabkan. Equality before the law ya? Untuk pelanggaran hukum yang dilakukan. Nah apakah bisa diseret ya atau dibawa ya ke proses hukum memang kita mesti melihat secara kasuistik. Oke. Nah secara kasuistik ini kita harus membedah kasusnya. Oke. Nah kalau kita membedah kasusnya dan itu kita yakin bisa dijadikan sebagai dasar untuk menuntut seseorang nah kita sih harus proses ya. Nah itu seharusnya. KPK sendiri kan sudah jelas tuh ketika ditemukan dua alat bukti dua alat bukti itu sudah bisa dijadikan dasar untuk menyeret seseorang ke pengadilan. Oke. Ini kan yang lakukan oleh KPK selama ini. Nah buat saya sih tuntutannya cuma jelas dua hal Bu Abraham We are guided by the law and evidence. Oke. Jadi kita tuh dituntun oleh hukum dan alat bukti. Dua itu aja. Oke. Gak lebih. Ini kan begini Bang ya. Penyakit orang Indonesia itu ada dua Bang Tolong. Memaafkan. Memaafkan dan melupakan. Iya. Ini yang paling berbahaya sebenarnya. Makanya tradisi membawa mantan presiden ke proses hukum itu tidak pernah terjadi di Indonesia karena budaya kita tuh selalu melupakan dan memaafkan. Saya tidak ingin mengatakan kita tidak boleh memaafkan orang. Saya setuju bahwa kita memaafkan orang. Tapi terlebih dahulu harus ada pertanggung jawaban. Kalaupun kemudian kita akan memaafkan bagi saya no problem. Gak ada masalah. Tapi harus ada proses yang mendahuli agar supaya kita menjadi bangsa yang besar yang menghargai hukum dan menghargai prinsip-prinsip hukum yang tadi Abang sebutkan equality before the law. Menurut Abang bagaimana? Ini apa ya mengingatkan saya pada proses rekonciliasi di Afrika Selatan. Nah dua kata itu muncul di situ. To forget and to forgive. Nah apakah terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Mandela dan orang-orang kulit hitam itu harus dimaafkan dan dilupakan. Mandela tampil sebagai negarawan yang sangat bijak. Dia mengatakan ya dimaafkan bisa dimaafkan. To forgive ya harus. Tapi to forget gak bisa. Nah itu harus menjadi pembelajaran. nah tapi kan juga tidak selesai sederhana itu. Untuk sampai kepada proses dimaafkan itu kan mesti persetujuan korban. Kalau korbannya gak setuju ya kan dimaafkan dan dilupakan proses hukumnya mesti jalan. Nah itu yang terjadi di Afrika Selatan. Ini saya kira sih bagus ya untuk dijadikan sebagai pedoman karena kalau korban merasa eh gak bisa loh kayak saya di Afrika itu. Saya ini keluarga saya mati. Saya kehilangan istri. Saya tetap minta supaya yang bersangkutan diadili di peradilan. Harus diadili. Karena disitu dia tidak memaafkan. Nah ini saya kepelajaran yang bagus buat kita untuk ke depan. Yang menurut saya kebangkitan masyarakat sipil itu menjadi prasyarat utama untuk bisa. Kita tidak boleh tergantung kepada negara lain. Ini perubahan Indonesia hanya ada pada tangan kita. Nah Prabowo sudah dilantik sebagai presiden dan dia memberikan pidato yang sangat berapi-api emosional ketika dia dilantik. Dia bilang eh kita akan melakukan suas pada pangan bagus. Kita akan melakukan ketahanan energi bagus. Kita akan memperhatas korupsi. kita akan mengentaskan kemiskinan. Semuanya indah ya? Itu dia sebut bagus semua. Nah itu ide-ide besar. Tapi ketika dia membentuk kabinetnya Mbak Abraham saya kehilangan trust gitu. Kehilangan harapan. Apakah kabinet yang gemuk itu akan bisa mengelola dan menjalankan ide-ide besar yang dikemukakan oleh Prabowo sebagai presiden. Nah di luar pidato keninggahan kan dia juga membuat beberapa pernyataan yang bagus. misalnya menaikkan gaji hakim. Misalnya loh. Kemudian dia juga meminta tidak ada PHK misalnya. Ini semua bagus. Tapi dengan komposisi peminta yang besar dengan mungkin ada konflik kepentingan di dalam kabinet yang besar itu akan sangat sulit. Nah jadi ini akan membuat masa depan Indonesia itu akan sulit untuk dibenahi dengan cepat. kalau tidak bisa dibenahi dengan cepat keadaan bisa menjadi buruk kembali. Apalagi Prabowo ini kan orangnya sangat kuat. Itu representasi dari strong state sebetulnya Prabowo itu. Nah dia harusnya sadar bahwa kekuatan sipil itu penting. Masyarakat sipil itu penting. Karena itu bisa menjadi semacam kontrol terhadap dia. sebab itu menurut saya kita harus membangkitkan kembali kesadaran sipil ini berebut kembali ruang-ruang sipil yang menyempit itu supaya kita juga bisa menjaga masa depan kita. Kita harus merebut kembali ruang-ruang kebebasan masyarakat sipil yang semakin menyempit agar ini bisa menjadi proses penyimbangan terhadap strong state itu ya. Kira-kira seperti itu Bang. Ya. Oke luar biasa netizen apa yang disampaikan Bang Todung ini mencerahkan kita ya mengedukasi kita sehingga kita tersadar dari lelapnya lamunan kita yang meninabobokan kita selama ini sehingga kita sulit menemukan sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati